Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya mau kasih cara perbaikan tombol microwave ya bisa merek Samsung LG sub atau yang lainnya yang menggunakan tombol seperti ini ya sejenis ini ya ini kebetulan saya mengerjakan tipe model Samsung ya Samsung nya yang model ini caranya pertama adalah kalian melepas ini harus digunakan pakai pemanas ya seperti head dryer atau sejenis agar nanti bisa ditempel lagi dengan mudah ya tidak perlu alat perkat lagi jadi nanti tinggal tentu aja untuk menentukan jalur sebelum kalian bor ini seperti ini kalian teliti dulu kalian amati dulu jalurnya jalurnya kan disini lihat di ujungnya totalnya adalah ada 8 atas 4 bawah 4 nah tinggal kalian lihat nanti di motherboardnya disana di motherboardnya kalian tulis aja angka umpamanya yang atas sini satu nah ini 1234 ya terus yang ini gunakan menggunakan abjad umpamanya ABCD agar tidak tercampur ya tercampur ya jadi kalian nanti tinggal ikuti jalurnya ya oke nah disini kan ada beberapa jalur ya biasanya satu jalur itu kena antara dua hingga tiga tombol atau bahkan empat contohnya yang ini ini ya Neda jalur dari sini nih tadi ya dari yang bawah nih kompanya nih dari yang 123 Oh yang bawah dari ABC ya ABCD ya kompanya ya Nah ini tinggal disebutin nih nih yang kompanya atas aneh ah sini nyambungnya ke tombol sini 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 nah terus diikutin ke bawah nih set ikutin aja jalurnya ke sini nah nah berarti empat tombol nih ya huruf ayah nah untuk satunya berarti di bagian belakang ya nah ini bagian belakang tinggal ikutin aja Oh pemini yang huruf A yang atas nih ya tombol sini terus tuh nyambung sini ikutin aja ya seperti itu Nah setelah kalian bikin skema tombol eh jalurnya kemana aja tinggal tinggal kalian tempel kembali tempel kembali kesini setelah kalian pasang kembali disini untuk ngemal lubang kalian bisa melobangi menggunakan ruping tinggal bor bor aja di ruping tetet ya di posisinya di tengah-tengah ini ya di tengah-tengah tombol agar nanti saat dipasang ini kalian menekannya pas langsung menyala ya jadi pas saat menekan tombol di bagian tengah ini langsung mengenai eh lubang tombol ini ya nanti ya Nah untuk tombol kita menggunakan yang kaki empat ya seperti ini ya kipat kaki empat nah untuk tinggi ke kalian bisa menggunakan estimasi aja berapa tingginya ya Nah seperti itu lalu ini kan disini kan ada yang seperti ini yang gak rata ya bisa kalian pakai gerinda atau semacamnya ya kalian ratakan dulu agar bisa menaruh ini disini menaruh ini disini nanti tinggal dilem aja ya hal dilem dilem apa yang kira-kira yang kuat ya oke nah kalau sudah menggunakan tombol ini Insyaallah akan lebih awet ya akan lebih awet dan kalau ada kerusakan kalian bisa menggunanya menggantinya dengan yang sejenis ya hanya tombol yang rusak aja enggak perlu mengulangi trackmen dari awal lagi hanya mengganti tombol yang sering rusak aja ya sekiranya mau dimengerti nih nah ini kenapa saya lubangi lebih besar bagian sini ya agar nanti saat ditekan tombol dia kembali lagi tekan tombol agak kembali lagi karena kan ini lengket nih ya ya tekan kembali lagi jadi dia di lubangnya agak gerowak gitu disini ya oke nah silahkan mencoba intinya jalur kuncinya disini jalur kesuksesan kalian merubah ini menjadi tombol adalah kuncinya disini tadi ya oke ini sering terjadi ter kerusakan ya sini ya Oke terima kasih semoga bermanfaat dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh